Halo Cat Lover, saya Jowis dari Radio Kucing. Kembali lagi kita bertemu di video yang akan membahas mengenai tips-tips praktis ala Radio Kucing yang mempermudah hidupmu wahai para bucing-bucing sekalian. Sesi baru ini tentunya akan menghadirkan cara Radio Kucing tentang berbagi tips seputar permasalahan perkucingan duniawi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai steril kucing. Cat Lover pastinya tidak asing dengan istilah steril kucing. Sterilisasi kucing adalah tindakan operasi untuk mengeluarkan organ reproduksi kucing untuk jantan, testis, untuk betina, indung, telur. Tindakan steril ini biasanya dilakukan oleh dokter hewan di klinik hewan, puskeswan, rumah sakit hewan, atau praktek dokter hewan mandiri. Tapi ada juga loh beberapa organisasi atau komunitas peduli hewan yang bekerjasama dengan dokter hewan melakukan kegiatan sterilisasi kucing secara gratis maupun bersubsidi. Oh iya, Radio Kucing juga suka membagikan informasi tentang kegiatan sterilisasi kucing di Instagram Story. Contohnya, kayak gini, kayak gini, kayak gini juga. So buat teman-teman semua, stay tune di Instagram Radio Kucing dan nanti bisa dapetin informasi mengenai kegiatan sterilisasi kucing baik yang gratis maupun bersubsidi. Selain untuk mengendalikan populasi kucing dengan mencegah kucing berkembang biak terlalu banyak, sterilisasi sendiri juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan perilaku si kucing. Dilansir dari Alo Dokter, berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari sterilisasi kucing. Yang pertama, untuk mengontrol perilaku agresif yang berkaitan dengan hormon si kucing. Kucing yang belum disteril biasanya memiliki dorongan kuat untuk berkeliaran mencari pasangan untuk berkembang biak, apalagi di musim kawin. Dan disinilah risiko antar kucing jantan berkelahi menjadi tinggi karena memperbutkan kucing betina, sehingga bisa jadi loh potensi kucing jadi luka-luka setelah berkelahi menjadi lebih tinggi. Yang kedua, setelah kucing disteril, kucing biasanya cenderung menjadi lebih tenang, tidak agresif. Hmm, contohnya ini. Kucing jantan juga kemungkinan tidak akan lagi menandai wilayahnya atau berkurang tindakan spraying sembarangan di sekitar rumah. Nah, tapi tetap aja kok ada juga sih beberapa kucing yang setelah disteril masih punya kebiasaan buruk itu. Tapi sebagian besar berkurang kok tindakan suka spraying sembarangannya. Dan untuk kucing betina juga cenderung lebih tidak sering mengeong memanggil kucing jantan karena untuk kebutuhan berkembang biak. Dan biasanya nih, kucing betina yang udah disteril juga kebiasaan buang air kecil sembarangannya dengan tujuan untuk menarik kucing jantan juga bisa berkurang. Oh iya, ada fakta menarik. Kucing yang belum disteril memiliki bau urin yang cukup menyengat. Sedangkan kucing yang sudah disteril memiliki bau urin yang cenderung lebih biasa-biasa aja. Dan kucing yang sudah disteril cenderung lebih senang berada di rumah. Sehingga kucing pun menjadi lebih bersih dan lebih terawat dengan baik. Yang ketiga, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sterilisasi kucing bisa membuat kucing memiliki umur yang lebih panjang dan hidup lebih sehat. Tindakan steril pada kucing betina juga membantu mencegah beberapa penyakit. Antara lain, mencegah terkena penyakit kanker seperti kanker rahim, kanker indung telur atau varium, dan juga infeksi rahim. Sedangkan untuk kucing jantan, sterilisasi ini dapat mencegah kanker testis, masalah di prostat, dan mengurangi penyebaran penyakit akibat infeksi virus seperti VIP. Apa sih VIP itu? Ini dia penjelasannya. Oh iya nih, berdasarkan hasil wawancara tim Radio Kucing dengan Kak Kika. Hai Kak Kika, Kak Kika ini adalah pemilik dari Rukuchi, rumah kucing Ciparai. Thank you ya Kak Kika, sudah mau diwawancarai oleh tim Radio Kucing. So, Radio Kucing akan berbagi tips tentang apa aja yang harus diketahui cat lover sebelum men-steril si kucing. Dan ini adalah hasil wawancaranya dengan Kak Kika, langsung aja. Yang pertama, kucing boleh disteril di atas usia 5 bulan dengan berat badan ideal, dalam keadaan sehat tentunya. Dengan syarat, kucing jantan posisi testisnya sudah turun ke bawah dan bisa terabah, dan kucing betina yang sedang hamil masih bisa sih disteril, asalkan usia kehamilannya di bawah 2 minggu. Dua, sterilisasi kucing sendiri merupakan tindakan mengangkat organ vital seperti testis pada kucing jantan, dan untuk kucing betina, pastikan rahim beserta indung telurnya diangkat. Jadi dua-duanya diangkat, sebab kalau cuma satu organ aja, misalnya rahim aja atau indung telur aja nih yang diangkat, kucing bisa jadi terkena infeksi yang membahayakan nyawanya. Tiga, si kucing juga wajib puasa makan kurang lebih 8 jam sebelum tindakan. Kucing juga harus puasa minum dan wajib dilakukan 1 jam sebelum tindakan steril. Risiko tidak melakukan puasa ini adalah si kucing bisa jadi muntah saat di bius. Selanjutnya nih, gimana ya cara penanganan kucing supaya bisa kembali sehat dan bisa beraktifitas secara normal kembali pasca di steril? Kita cerita dulu. Saat kucing baru tersadar dari operasi atau tindakan sterilnya nih ya, biasanya pengaruh bius yang diberikan masih bisa membuat kucing agak sempoyongan atau perilakunya jadi agak beda. Ada yang menjadi pendiam, muntah-muntah, bahkan ngeong-ngeong kebingungan. Tapi Cat Lovers nggak perlu khawatir karena ini adalah hal yang normal dan terjadi pada setiap kucing yang melakukan tindakan steril atau di bius. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh Cat Lovers pasca kucing di steril. Apa aja? 1. Tempatkan si kucing di kandang yang bersih, nyaman, dan beri alas underpat. Oh iya, ada tips tambahan nih. Dan ini bersumber langsung dari pengalaman pribadi. Salah satu fungsi tambahan dari penyediaan dan penggunaan underpat pasca steril, salah satunya adalah terkadang dalam beberapa kasus, kucing yang baru selesai mendapatkan tindakan steril itu bisa mendadak pipis. Nah, dengan menggunakan underpat sebagai alas tidur sementara dalam keadaan pasca steril, nanti kalau ternyata si kucing ini masih setengah sadar gitu dari bius dan ternyata pipis, maka air pipis kucing tersebut bisa terserap di underpat sehingga Cat Lovers bisa lebih mudah dalam proses membersihkannya. Underpat memang salah satu jawaban untuk mempermudah proses perawatan pasca kucing steril. Kucing betina memerlukan 1 minggu dalam kandang untuk memulihkan lukanya, sedangkan kucing jantan cukup 3 hari saja dalam kandang untuk memulihkan keadaannya. Masa pemulihan kucing betina sih memang lebih lama ya daripada kucing jantan, sebab kucing betina tidak hanya memiliki luka luar saja, tapi juga sekaligus luka dalam. Hal ini juga membuat kucing betina memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk memulihkan luka tersebut. Oh iya, Kak Kika juga nih ya menyarankan untuk tidak menggunakan pasir dengan tekstur kasar terlebih dahulu pasca si kucing di steril. So, buat teman-teman Cat Lovers semuanya bisa menggunakan pasir dengan tekstur yang lembut dan aman digunakan untuk kucing betina maupun kucing jantan yang pasca steril. Kenapa? Supaya luka dari kucing tidak bertambah parah karena terkena pasir yang mungkin punya grenul-grenulnya agak kasar. Kedua, berikan obat yang sudah diresapkan oleh dokter hewan dan minumkan secara rutin. Beberapa dokter hewan ada yang memakaikan perban untuk luka si kucing, ada juga yang enggak. Perban yang dipakaikan bisa dilepas pada hari kelima, namun bila luka masih terlihat basah, gunakan obat oles untuk luka yang memang dianjurkan oleh dokter hewan ya, Cat Lovers. Tiga, jangan mandikan si kucing dan tunggu sampai 14 hari pasca steril. Hal ini perlu dilakukan agar kucing bisa mengeringkan lukanya dengan sempurna dan menghindari adanya stres pada kucing karena dimandikan. Jika terasa ada bagian tubuh kucing yang kotor, Cat Lovers bisa menggunakan tisu basah yang aman untuk hewan atau lap badan si kucing menggunakan handuk grooming kering yang sedikit dibasahi. Empat, berikan kasih sayang yang berlimpah pada si kucing dengan cara memberikan makanan khusus untuk si kucing pasca steril, seperti wet food khusus recovery. Contohnya Cat Lovers bisa memberikan wet food Royal Canyon Recovery, tiket wet food recovery, atau science diet ade. Untuk dry foodnya sendiri, teman-teman bisa menggunakan dry food yang direkomendasikan untuk kucing pasca steril. Kenapa direkomendasikan wet food recovery? Karena wet food recovery ini memiliki rasa dan aroma yang disukai kucing, juga bertekstur lembut dan mudah diberikan kepada kucing. So, wet food ini juga nggak cuma digunakan untuk kucing pasca steril, tapi juga bisa membantu masa pemulihan saat kucing sedang sakit dan juga pasca kucing melakukan tindakan operasi steril. So, dengan begitu, harapannya kucing dapat dipenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya dan bisa cepat sembuh dan kembali beraktifitas normal seperti biasa. Demikian tips dari Radio Kucing kali ini. Semoga bermanfaat untuk kit lover semua dan jangan takut untuk sterilisasi kucing kamu demi menjaga kesehatan dan menjaga penyakit-penyakit yang tidak diharapkan di masa depan. Dengan melakukan steril kucing, maka kita juga ikut menjaga populasi kucing dan menjaga kesejahteraan kucing sehingga kucing tidak overpopulasi. Mudah-mudahan ya, informasi ini bermanfaat untuk kit lover semua. Jangan lupa like video ini, dukung terus channel Radio Kucing dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan review produk terbaru dari Radio Kucing. Terima kasih semuanya. Bye-bye pau-pau. Terima kasih telah menonton!